oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya randa lampak di dunia pertengahan nah sekarang kita berada di ayam ketawa melabuh nah sekarang kita melihat situasi kandang yang sudah cukup lama terbungkalai tidak terawat ya teman teman nah kayunya sudah memberi bantuan kepada pagar-pagar yang sudah mereng dan di sisi sana juga sudah ada palangnya juga ini banyak sekali lubang-lubang di bawah sudah ditutupi oleh kayu-kayu teman teman ya seperti ini kondisi perkembangan ayam ketawa melabuh yang kemarin cukup lama saya vakum ya tidak merawat kandang karena lantaran saya benar-benar sibuk kerja nah ayam juga sudah pada lapar ya untuk pemberian pakan pagi hari ini nah untuk inilah stok ayam ketawa melabuh yang ingin saya tunjukin ke teman teman ini untuk perkembangannya memakai mesin penetas jadi lebih mudah dan lebih cepat ini untuk usia lebih kurang 2 bulan setengah sudah memasuki 3 bulan banyak betinanya 1 jantan dan ini stok ini untuk usia 1 bulan nah nah lumayan ya mereka sudah lapar sepertinya ini sudah memasuki usia 3 bulan oke sekarang kita coba pemberian pakan kita lepas saja ini ada sisa pakan kemarin nah jadi untuk melihat anakan ayam ini kita coba pancing dengan pakan saja ada yang berusaha untuk mencoba keluar tapi tidak tahu pintunya ada yang haus ya tapi sudah saya sediakan air juga disana pertumbuhannya agak lambat ya teman teman karena lantaran saya sibuk memang untuk memelihara ayam ini harus banyak waktu ya teman teman karena kita harus sering memperhatikan kondisi kesehatan dan pertumbuhan ayam jadi kalau kiranya memang mau memelihara ayam pastikan dulu ada waktu untuk melihat kondisi dan perkembangan ayam jangan terbengat ya atau memelihara ayam pastikan juga sekedar memberi pakan saja tidak melihat bagaimana kondisi kesehatannya itu juga fatal sepertinya mereka haus kita coba berikan air minum karena kondisi semalam tidak ada hujan jadi saya tidak memberikan jamu herbal jadi cukup air putih biasa saja tapi kalau seandainya semalam itu hujan kita paginya tetap pemberian jamu herbal yang kita taruh di air minum kalau untuk anak ayam tapi kalau untuk yang dewasa kita berikan di pakan basah demikian teman-teman terima kasih sudah berkunjung di channel youtube randalamba untuk melihat perkembangan ayam ketawa yang berada di Aceh Barat khususnya untuk mulabuh ya saya mengembangkan ayam ketawa ini tujuannya supaya ke depannya ayam ketawa di melabuh banyak peminat banyak pencintanya juga dan penghobinya juga sehingga untuk anak cucu ke depan lebih mudah untuk mencari ayam ketawa dengan stok dengan stok sekarang saya bermain di tipe disco atau kretekan dan dangdut kalau untuk tipe slow nya saya belum 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 punya sepertinya mereka lagi minum masal seperti ini sebenarnya bagus sekali teman-teman untuk pemberian obat dicampurkan ke dalam air ya teman-teman nah boleh itu trimizim boleh itu vitamin komplek bagus sekali untuk pemberian di air karena mereka benar-benar pakan yang saja dicuekin kalau yang sana sepertinya cukup untuk ada air karena memang selalu ada stok air di dalam kandang nah ini oke demikian teman-teman terima kasih jangan lupa teman-teman bantu channel saya dengan cara teman-teman subscribe like dan teman-teman share kalau bisa teman-teman tekan tombol lonceng supaya teman-teman selalu dapat informasi video-video terbaru dari Randa Lamba demikian salam ternak di seluruh Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax